Menjadi acara penghargaan, akhir tahun yang bertabur bintang tak bisa dibungkir jika Wipunek 2023 telah banyak dinantikan oleh para penggemar Apalagi dengan kehadiran dari Jalose dan juga di Rabadu Meret yang sukses mencuri banyak perhatian netizen dan juga para penggemar Menjadi top 90 lain, tentu saja penampilan mereka di karabat merah menuai banyak antisipasi dari netizen Apalagi mengingat si Kareba yang tak pernah gagal dengan berbagai outfitnya Walaupun pada akhirnya Reba tidak muncul di red carpet namun outfit dress hijau miliknya mencuri perhatian banyak penggemar Berbanding terbalik dengan Reba yang menggunakan gaun hijau polos, Jalose justru tampil dengan outfit polkadot yang digunakannya Seolah memberikan kesan seperti halnya Dewi yang baru saja turun dari kayangan, Reba tampil membahasona di pakelaran Wipunek 2023 tersebut Berbeda dengan solusi yang seolah memberikan kesan menggoda dengan kaya vintage yang ia padukan dengan kaya rambut miliknya Namun walaupun begitu, baik Jalose dan juga Reba sukses memberikan kesan dan juga persona mereka masing-masing saat berada di Wipunek 2023 Nah, kalau kalian lebih suka kaya mana? Solusi atau Reba? Silahkan komentar di bawah Terima kasih